Putri Ujang menatap tajam Cheng Sao Sang. Setelah para tamu duduk di tempatnya masing-masing, bulian terhadap Cheng Sao Sang pun dimulai. Putri Ujang mempersilahkan Cheng Sao Sang memakan hidangan di meja sembari menyendirnya bahwa dia tidak akan mungkin bisa merasakan hidangan lezat selain di istananya. Kiki yang mendengar hinaan ini langsung saja memilah Cheng Sao Sang dengan mengatakan bahwa hidangan di ruangan ini tidak lebih enak dari yang ada di rumahnya. Oleh karenanya, selayaknya Putri Ujang jangan berlagak sombong. Omongan Kiki ini cukup membuat Putri Ujang kehabisan kata-kata. Wang Ling balik membalas Kiki dengan mengatakan bahwa penampilan dan kelakuan Kiki sangatlah kampungan. Melihat temannya dikeroyok, Cheng Sao Sang tidak tinggal diam begitu saja. Dia balik mengolok-ngolok gadis-gadis yang ada di ruangan itu bahwa selayaknya mereka berterima kasih kepada Kiki dan keluarganya karena rela mengorbankan waktu dan tenaga mereka demi menjaga keamanan negara. Tanpa perjuangan para jenderal dan prajurit, mana mungkin gadis-gadis itu bisa menikmati hidangan yang ada di depan mata mereka dengan tenang. Ucapan Cheng Sao Sang ini cukup memukul Putri Ujang dan gadis-gadis di ruangan itu. Wajah Putri Ujang seketika berubah menjadi ceria begitu dia mendengar kabar bahwa Xin Liang telah tiba untuk memberi ucapan selamat ulang tahun pada Sang Putri. Begitupun para gadis di ruangan itu, mereka bersorak bahagia karena idola mereka akan memasuki ruangan itu. Dan sekali lagi, Cheng Sao Sang diajak oleh Wang Ling bahwa dia pasti tidak pernah bertemu atau bahkan melihat Xin Liang karena selama ini dia sering dikurung di rumahnya yang ada di kampung. Oleh karenanya, Cheng Sao Sang sebaiknya duduk diam dan melihat Xin Liang saja. Melihat gadis-gadis di ruang pesta itu menertawakannya, Cheng Sao Sang tidak terima. Sambil beranjak pergi, dia dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik melihat Xin Liang. Dan di depan Wang Ling, dia menegaskan bahwa sebenarnya Xin Liang tergila-gila padanya, tapi dia tidak mau menanggapinya. Perkataan Cheng Sao Sang ini jelas membuat kaget dan kesal Wang Ling terlebih putri Yucang. Di pintu keluar, Cheng Sao Sang tidak sengaja menabrak seorang pria yang sekilas terlihat seperti sosok pria yang menolongnya ketika terjadi kebakaran di Festival Lampion. Sejenak, dia terpana dengan pria itu dan menanyakan siapa pria ini sebenarnya. Pria itu pun menjawab bahwa dirinya adalah Xin Liang, pria yang tergila-gila padanya tapi tidak ditanggapi oleh Cheng Sao Sang. Mendengar jawaban langsung si Liang, putri Yucang bertambah kesal. Sementara Cheng Sao Sang baru tersadar dari lamunannya begitu Wang Ling memanggil pria itu dengan nama Ling Puyi. Bayangan indahnya son tak berubah dengan kenangan buruk di mana Cheng Sao Sang pertama kali melihat Ling Puyi di rumahnya dulu. Untuk menutupi rasa malu dan kekecewaannya, Cheng Sao Sang berpura-pura sakit perut dan meminta tolong Kiki dan Yang Yang agar membopongnya keluar ruangan. Jenderal Ling Puyi pun turut keluar ruangan tanpa mau memperdulikan rengekan putri Yucang. Setelah dirasa jauh dari ruangan pesta, Cheng Sao Sang pun menghentikan sandiwaranya. Pada Kiki dan Yang Yang, dia mengungkapkan bahwa dia benar-benar tidak menyangka bahwa si Liang dan Ling Puyi adalah sosok yang sama. Dia juga tidak menyangka bahwa Ling Puyi bakal muncul di hadapannya dan mendengar segala ucapannya. Kiki benar-benar takjub dengan kelakuan konyol Cheng Sao Sang. Apa yang dilakukan Cheng Sao Sang benar-benar membuat kesal putri Yucang mengingat dia sangat tergila-gila pada Ling Puyi. Dia pun tidak menyangka bahwa Cheng Sao Sang yang mengagalkan rencana putri Yucang di acara festival Lampion. Dia pun berpikir bahwa bulian yang diterima Cheng Sao Sang hari ini memang sengaja dilakukan untuk memberi pelajaran padanya. Oleh karenanya, dia memperingatkannya agar berhati-hati karena kemungkinan masih ada jebakan lain yang dipersiapkan putri Yucang dan teman-temannya untuk Cheng Sao Sang ini. Sementara itu, Jenderal Ling Puyi dan dua ajudannya diam-diam terus mengamati pergerakan Pangeran Xiao dan Heo Jun. Seperti yang sudah diprediksi oleh Jenderal Ling Puyi, Pangeran Xiao terus mendekati dan merayu Heo Jun agar bersedia menikah dengannya. Heo Jun jadi bingung. Di satu sisi dia sebenarnya jatuh hati pada Pangeran Xiao, tapi di sisi lain dia masih bertunangan dengan Lao Yao. Masih dari tempatnya berdiri, Ling Puyi juga tanpa sengaja bisa melihat Cheng Sao Sang yang tengah berdiri sendirian. Lagi-lagi, Ling Puyi terpesona akan kecantikan Cheng Sao Sang. Tak berapa lama, Cheng Sao Sang dikejutkan oleh suara Yuan Sanjian yang tiba-tiba muncul dengan mengecek penampilannya yang sangat tidak modis. Cheng Sao Sang kali ini terlihat sudah mulai hafal dengan kaya Yuan Sanjian yang senang sekali mengusilinya dengan ledekan-ledekannya. Oleh karenanya, dia juga tidak segan melawan ejekan-ejekan Yuan Sanjian itu dan lagi-lagi, dia mengingatkan Yuan Sanjian bahwa mereka tidak akan menikah. Obrolan keduanya sejenak berhenti oleh suara teriakan seorang pria yang ternyata adalah Tuan Muda Lo Yao. Lo Yao marah karena memergoki Heo Jun berduaan dengan Pangeran Xiao. Pangeran Xiao segera meninggalkan taman. Sempat Lo Yao hendak mengejarnya, tapi langkahnya dihentikan oleh Heo Jun. Saking kesalnya pada tunangannya itu, Lo Yao menantang Heo Jun untuk berpisah dengannya dan menikah dengan Pangeran Xiao saja. Tentu saja Heo Jun menerima tantangan Lo Yao ini karena dia merasa akan banyak keuntungan yang dia dapat kalau dia menikah dengan Pangeran Xiao. Dia merasa Pangeran Xiao lebih majo daripada Lo Yao dan dia pun dijanjikan akan diajak berbulan madu di daerah Feng Yi serta akan mendapatkan istana di daerah Shu. Pangeran ini terlihat jelas oleh Cheng Sao Sang oleh karenanya dia langsung disemprot oleh Heo Jun. Lalu di mana Yuan Sanjian? Ternyata dia bersembunyi guys. Jelas saja Cheng Sao Sang bertambah kesal karena Yuan Sanjian sengaja membiarkan dirinya terlihat menguping pertengkaran orang sendirian. Cheng Sao Sang semakin tidak tahan dengan Yuan Sanjian karena menceremahinya tentang asal-usul Tuan Muda Lo Yao dan Heo Jun. Baginya hal itu sama sekali tidak penting. Kemudian dia pergi begitu saja meninggalkan Yuan Sanjian sendirian. Sementara itu, Jenderal Ling Puyi memerintahkan dua ajudannya untuk segera menyelidiki kasus ini untuk mencegah bersatunya keluarga Jenderal Heo dan keluarga Xiao. Jika tidak, besar kemungkinan akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam rencana jahat Pangeran Xiao. Cheng Sao Sang tiba-tiba menemukan sabu tangan Cheng Yang yang terjatuh di rumputan. Perasaannya seketika tidak enak dan benar. Tidak lama kemudian, seseorang berteriak mengabarkan bahwa Cheng Yang terjatuh di kolam halaman. Segera Cheng Sao Sang berlari mencari Cheng Yang.